Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Dan selamat datang di channel youtube Lewangan kesehatan Channel yang pernah mencari kerja Yang sedang mencari pekerjaan Di video kali ini kita akan membahas Untuk informasi lawangan yang ada di rumah sakit islam Sakina Ya teman teman semua Dan kebetulan rumah sakit ini Sedang membuka lawangan yang lumayan banyak Jadi teman teman bisa coba untuk mendaftar Nah untuk mengetahui informasi lengkapnya Seperti biasa jangan lupa Menonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa Untuk teman teman yang baru menonton video ini Untuk subscribe channel ini Kemudian nyalakan notifikasinya Dan jangan lupa untuk share kontin teman teman Karena informasi yang akan kita berikan ini Bermanfaat teman teman semua Oke kita akan langsung saja menuju Ke informasi lawangannya Untuk informasi lawangannya sendiri Ini ada di website dari rumah sakit islam sakina Nah untuk website nya sendiri Teman teman bisa kunjungi rs sakinah ya teman teman semua Untuk rumah sakit nya teman teman bisa klik aja rs sakinah Nah teman teman sakina Dan untuk website nya ini yang paling atas ya teman teman www.rssakinah.co.id Atau nanti kita akan memberikan link di deskripsi video ini Akan nanti teman teman tinggal mengklik saja ya Nah untuk lawangannya sendiri ini Di rumah sakit sakinah Ini terletak di rumah sakitnya Ada di mojokerto ya teman teman Nah jadi teman teman yang menanyakan namanya Nanti bisa searching Ini kurang lebih alamannya ada di mojokerto Di jalan raya basuni ya 12 soko mojokerto di jawa timur Jadi untuk lawang ini ada di jawa timur Nah dimana lawangnya teman teman Untuk lawangnya sendiri Teman teman bisa pilih di bagian app center ya Di bagian kanan atas pocok kanan atas ya Yang disini Kemudian teman teman tinggal klik saja yang di bagian ini ya Ini rekrutnya tinggal teman teman klik saja Dan disini teman teman bisa lihat Untuk lawangnya yang sudah dibuka ya Dan kita nanti kita akan juga share di instagram Tapi jadi teman teman juga jangan lupa untuk blog kita di instagram Di lawang kesehatan Karena kita update sekali disana Nah untuk lawangnya apa saja Ini kita akan bahas satu persatu Untuk lawangnya yang pertama Ini ada ampotator Ini yang dibutuhkan adalah satu ya Satu orang Kemudian untuk asisten ampotator Untuk asisten ampotatornya sebanyak 2 orang ya Ini D3 sebanyak 2 orang Kemudian satu bidan Kemudian ada satu fisioterapi Kemudian ada 4 perawat Dan satu terapi wicara Nah untuk persyaratan umumnya apa saja Teman teman bisa lihat disini Untuk yang pertama tentunya Karena ini rumah sakit islam adalah agama islam Kemudian BNI Kemudian berpenambilan menarik Untuk tinggi badan 160 cm Untuk laki laki dan untuk perempuan Ini 155 Untuk perempuan ya Dengan BB ideal Untuk usia maksimalnya Ini 35 tahun Kemudian untuk surat keterangan sehat Dan surat menerima vaksin poster Teman teman harus punya Ini bisa teman teman Di satu sehat Di aplikasi Ada teman teman ya Kemudian selanjutnya Tidak pernah terlibat Tindakan kriminal atau narkoba Nanti dibuktikan dengan SKCK Kemudian yang terakhir adalah Berdomisiri di Mojokerto Lebih diutamakan Tapi teman teman yang luar Mojokerto Ini bisa coba untuk mendaftar ya Saya coba beruntung Nanti bisa diterima Nah untuk persyaratan khususnya Ini bisa teman teman lihat Untuk persyaratan khusus Dari tiap-tiap formasi ya Yang pertama adalah apotekar Ini adalah ijazah minimal S1 profesi Atau apotekar IBK minimal 2,75 Memiliki STTRA Yang masih berlaku Kemudian diutamakan berpengalaman Kemudian ada Sistem apotekar Satu ijazah D3 profesi Kemudian IPK minimal 3 Memiliki STR yang masih berlaku Surat keterangan uji kompetensi Kemudian selanjutnya Ada bidan Ini ijazah minimal S1 kebidanan IPK minimal 3,30 Kemudian memiliki Sertifikat APN atau MU Kemudian Mid-Ferry Update Yang masih berlaku Kemudian memiliki STR Atau surat keterangan lulus Uji kompetensi STR atau surat keterangan Yang menyatakan Teman-teman sudah lulus Kemudian ada fisioterapi Untuk fisioterapi Minimal ijazah S1 fisioterapi Atau D3 okupasi terapi Kemudian IPK minimal 3 Memiliki STR yang masih berlaku Atau surat keterangan lulus Uji kompetensi Diutamakan laki-laki Untuk yang fisioterapi Untuk perawat Ini ijazah minimal S1 keperawatan nurse Dengan IPK 3,30 Memiliki sertifikat PPGD Atau PT CLS Memiliki STR yang masih berlaku Kemudian ada surat keterangan lulus Uji kompetensi Kemudian diutamakan Untuk laki-laki Untuk terapi bicara Ini ijazah minimal D3 Terapi bicara IPK minimal 3 Memiliki STR yang masih berlaku Dan surat keterangan lulus Uji kompetensi Jadi jika teman-teman STR yang belum jadi Bisa menggunakan Surat keterangan lulus Uji kompetensi Kemudian diutamakan Laki-laki juga Kemudian untuk posisi yang dicantumkan Pada pojok kanan Amplop Jadi teman-teman nanti Amplopnya Warna Apa namanya Warna Coklat itu Kalau teman-teman mau mengirimkan Apa namanya Via email ya Kemudian Via langsung ya Kemudian Untuk Via email Teman-teman silahkan Posisi yang dilamarkan Dicantumkan Sebagai judul email Dengan format Profesi Kemudian Underscore Nama pelamar Contohnya adalah Prawat Underscore Jendu Kemudian Lamaran melalui email Maksimal lampirannya Sebesar 500 KB Kemudian Hanya berkas lamaran Yang memenuhi Persyaratan di atas Yang akan diproses ya Jadi teman-teman silahkan Untuk Persyaratannya Dibaca secara baik-baik Kemudian Untuk Lamaran sendiri Ini nanti Ditujukan ke GA dan HRD Dari RS Sakinah Di Jalan RA Basuni 12 Jampirogo Soko Mojokerto Jawa Timur Dengan kode Pos 61361 Atau teman-teman Bisa mengirimkan email Di Recruitment RSSakina .co.id Dan saya Menyarakan Teman-teman Mengirimkan Lamaran via email Selain Mengirit Tanpa biaya Apapun Dan lebih mudah Kemudian Untuk CP Atau kontak person Yang bisa teman-teman Hubungi Apabila teman-teman Masih bingung Di 085-648-279-175 Dan Disini Untuk semua Recruitment Tidak dipungut Biaya Apapun Dan untuk Lamaran sendiri Ini ditutup Pada tanggal 12 Januari 2024 Jadi masih ada Sekitar 6 hari lagi Untuk penutupan Jadi silahkan teman-teman Yang berminat Langsung aja Bisa mencoba Untuk mendaftar Mengirimkan email Untuk Apa namanya Websitenya Ada di www.rsisakina.co.id Garis bingung Recruitment Kalau teman-teman Langsung mau Masuk ke Recruitmentnya Yang ini Nah mungkin Cukup sekian Saja Untuk Informasi Kali ini Semoga Informasi Kali ini Dapat Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan Buat teman-teman Semua Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Kemudian Nyalakan Notifikasinya Dan Jangan lupa Untuk Saya Rakan Teman-teman Yang Informasi Yang Kita Berikan Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya See you Next Video Bye Bye Bye